Intro Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Om Nah, di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu kondisi sakit siku bagian dalam bernama golfer's elbow Jadi, golfer's elbow ini adalah bisa dikatakan saudara kandung dari yang bernama tennis elbow Jadi, kalau misalnya kalian mempunyai sakit yang di siku bagian luar, di jempol saya ini, bagian luar sini Itu kemungkinan besar adalah tennis elbow Kalau sakitnya siku bagian dalam, itu kemungkinan besar adalah golfer's elbow Dan golfer's elbow ini adalah salah satu kondisi sakit siku bagian dalam yang lumayan umum Jadi, penyebab paling umum dari kondisi golfer's elbow ini adalah pemakaian otot di siku bagian dalam ini secara berlebihan Jadi, otot siku bagian dalam ini fungsinya adalah untuk mengegam jari kita Supaya kita bisa mengegam jari dan juga menggerakkan pergelangan tangan kita ke arah dalam seperti ini Jadi, otot ini akan terus berjalar dan menacap di jari-jari tangan kita Sehingga otot-ototnya kontraksi, kita bisa mengegam atau melakukan gerakan seperti ini Jadi, biasanya guys, tipe orang-orang yang cenderung kena masalah golfer's elbow ini adalah Orang yang suka berolahraga, contohnya seperti gerakan forehand Memukul forehand di gerakan tennis, olahraga tennis atau tennis meja Atau juga golf tentu saja, namanya juga golfer's elbow ya Jadi, ketika kalian memukul bola dengan hentakan dari vibration dari bola terkena pukulan di bola itu Vibration-nya akan bisa mengarah ke ototnya juga sampai ke origin atau asal dari otot itu Yaitu di siku bagian dalam Maupun jika kalian berprofesi sebagai chef atau kalian suka hobi masak Itu ketika kalian mengegam atau memotong-potong sayur atau memasak gitu Dengan mengegam secara arat ya, alat-alat masak kalian Itu juga bisa menyebabkan golfer's elbow Jadi, ada 3 hal mudah yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah untuk menyembuhkan golfer's elbow kalian sendiri Yaitu hal yang pertama kalian bisa lakukan adalah Secara gampang, itu kalian bisa menggunakan tangan kalian satunya untuk meminjat-minjat otot di golfer's elbow ini yang sedang sakit Jadi, di darah sekitar sini ya Siku bagian dalam yang sakit itu Dan bukan di tulangnya, tapi di depan dari tulangnya ini, tulang siku dalamnya Kalian pijat-pijat aja otot itu Kalau kalian mau memastikan kalau ini otot yang benar, ya kalian tinggal menggegam Dan kalian akan merasakan kalau otot ini kontraksi Dan kalian pijat otot yang kontraksi itu Jadi, yaudah kalian pijat-pijat segini sampai kapan ya Sampai kalian merasakan ototnya merenggang Dan sesering yang kalian mau lakukan ini setiap hari sampai sembuh Cara yang kedua itu adalah dengan melakukan latihan rehabilitasi berupa isometric atau isometric contraction Jadi, isometric contraction ini adalah untuk mengkontraksi otot yang sedang cedera ini di golfer's elbow Tapi dengan tidak adanya perubahan panjang dari serat-serat otot saya ini Jadi, saya bisa lakukan ini dengan cara mengepalkan tangan saya Dan menggegam suatu barang atau tangan saya satunya Jadi, saya kasih contoh Saya di sini ada handuk ya Saya bisa memeras, mesquise atau mengegam Mengepalkan tangan saya dengan menggegam handuk ini secara demikian Dan saya tahan genggaman ini selama 3-5 detik Nah, setelah 3-5 detik selesai Saya lepas Lalu saya ulang kembali genggaman itu dan saya tahan lagi-lagi selama 3-5 detik Setelah 3-5 detik selesai Saya lepas, saya istirahat 1-2 detik Dan saya ulangi gerakan ini sebanyak 15-20 kali repetisi Dan kalian bisa ulangi gerakan isometric, latihan rehab, isometric contraction ini Sebanyak 2-3 kali sehari setiap hari Nah, kalau misalnya kalian tidak ada handuk ini Misalnya kalian sedang di jalan atau di kantor Kalian cukup menggunakan seperti yang saya tadi bilang Tangan saya satunya Kalian geggam saja seperti ini Dan lagi-lagi tahan selama 3-5 detik 15-20 kali repetisi Sebanyak 2 atau 3 kali sehari setiap hari Sampai kapan? Ya, tentu saja sampai sembuh Hal ketiga yang bisa kalian coba sendiri di rumah Adalah dengan mengaplikasikan kompres hangat di bagian siku dalam ini Dan kalian hanya saya sarankan untuk mengaplikasikan kompres hangat ini Kalau siku dalam ini tidak ada bengkak Atau sakitnya tidak begitu nyut-nyutan ya Kalau sakitnya terlalu berlebihan Terlalu nyut-nyutan atau lumayan merah dan bengkak Itu kalian jangan pakai kompres hangat dulu Tunggu sampai bengkaknya meredah Atau sakitnya mulai meredah Dan tidak terlalu nyut-nyutan Baru kalian boleh aplikasikan kompres hangat lagi selama 20 menit Dan kalian bisa ulangi kompres hangat itu sesering yang kalian mau Dan saya sarankan kalian kompres hangat jangan pakai koyok Atau pakai balsam atau pakai bahan-bahan kimia gitu ya Jadi kalian mau kompres hangatnya itu hangat dari panas asli Jadi maksud saya itu panasnya itu bukan panas karena bahan kimianya Tapi panas karena asli panas Jadi contohnya seperti air hangat air panas Kalian masukkan ke botol karet Lalu botol karet itu kalian tempelkan disini Atau mungkin handuk Kalian celupkan di air yang panas Lalu kalian ambil handuk itu Dan kalian peras dan handuk yang hangat sekarang itu Kalian bisa aplikasikan disini Karena kalian harus ingat kalian mau untuk menghangatkan otot di dalam kulitnya Jadi kalian tidak mau menghangatkan kulitnya melalui koyok dengan bahan-bahan kimia itu Karena dari koyok-koyok itu yang merasakan hangat hanya kulitnya saja Sedangkan otot di dalam kulitnya tidak merasakan hangat Jadi itu yang saya maksud dengan kompres hangat yang asli hangat bukan hangat palsu dari bahan kimia Oke thank you buat semuanya yang sudah nonton Aku harap dari videoku kali ini kalian jadi lebih tahu bagaimana cara mengatasi atau merawat sakit siku bagian dalam atau golfer's elbow kalian sendiri di rumah Jika kalian merasa terbantu dengan channel atau videoku kali ini Silahkan kalian share ke teman-teman kalian Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi dalam videoku kali ini Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channelku ini Dan like this video